Tiara Andini ceritakan fase terendah hidupnya, hampir menyerah jadi penyanyi. Tiara Andini saat ini menjadi salah satu penyanyi berbakat tanah air. Beberapa lagu yang ia nyanyikan selalu hits dan digemari oleh berbagai kalangan. Namun siapa sangka, untuk sampai ke titik sekarang, Tiara sempat berada di fase terendah dan hampir menyerah dengan mimpinya sebagai seorang penyanyi. Tiara mengungkapkan dirinya pernah mengalami kecemasan dan kegalauan. Aku dulu pernah merasakan era kecemasan-kegalauan bahkan ketidakpercayaan diri sebagai diri sendiri, ucap Tiara saat kampanye Mikey Lautaim untuk temani langkah perempuan Gen Z wujudkan mimpi di Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024. Tiara berkisah di masa-masa terendahnya. Saat itu Tiara masih berusia 15 tahun dan mencoba mengikuti ajang pencarian bakat. Namun tidak sesuai dengan harapan, Tiara tidak lolos dalam acara pencarian bakat tersebut. Kegagalan ini sempat membuat Tiara berhenti bermimpi menjadi seorang penyanyi. Aku gagal, tidak lolos di titik itu. Aku sempat merasa kayanya sudah deh. Untuk menggapai mimpi sudah sampai sini saja. Lanjutnya, tidak lolos di ajang tersebut juga menambah keraguan Tiara dengan mimpinya. Namun berkat dukungan dari orang-orang terdekat, Tiara kembali bangkit dan kembali bangkit. Dapat support dari keluarga, teman-teman sahabat aku. Akhirnya menemukan titik cerah lagi. Aku harus bangkit dan percaya diri, ucap Tiara. Akhirnya, dua tahun kemudian ia kembali memberanikan diri mengikuti ajang pencarian bakat yang lain yaitu Indonesia Idol 2019. Dari support keluarga juga alhamdulillah runner-up, juara dua Indonesia Idol. Di situ aku membuktikan bisa berkilau dengan cara sendiri. Tutupnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.